yo guys halo semuanya apa kabar semuanya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya mudah-mudahan semuanya sehat hari ini aku mau ngajakin kalian semua untuk membuat layangan yang super kecil ya guys layangan terkecil di dunia wah gokil seperti apa keseruannya tonton video ini sampai selesai hari ini guys aku lagi ada di rumahnya orangtuaku ya jadi disini tuh rame banget sebenernya dan kita akan coba nerbangkan layangannya nanti di atas guys di atas ada rooftop guys nah seperti apa rooftopnya nanti akan aku kasih lihat ya oke oke sekarang kita masuk dulu aja yuk assalamualaikum wah kayaknya nggak ada orang guys pada di atas semua kita baru masuk udah disambut dengan layangan ya guys ya gini wuuh gokil nih gede banget nih nanti siapa yang setuju kita akan terbangkan layangan ini juga ya oke sekarang kita langsung aja ke atas guys yuk Oke teman-teman ah akhirnya aku sudah ada di atas ya ini perjuangan untuk menuju ke atas agak sedikit susah oke gapapa disini bagus banget pemandangannya teman-teman jadi aku bisa melihat rumah-rumah yang ada di sekitar sini ya gokil ini anginnya juga lumayan kencang jadi sekarang kita mau buat dulu layangan yang super kecilnya guys Oke sekarang kita langsung buat aja disini yuk jadi disini aku udah disiapin parang ya teman-teman kalau mungkin bahasa di daerah kalian itu apa ya parang kalian bisa tulis komen dibawah kalau bahasa maduranya itu pireng ya oke sini 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 mendekat disini juga aku udah punya lidi ya ini bukan makanan ya teman-teman karena ada juga makanan lidi lidian gitu yang pedes aku suka banget itu zaman kecil dulu jadi kita akan buat layangan yang super kecil yang segini kecilnya ya bisa terbang nggak kira-kira Wah kita lihat nanti ya sekarang aku mau potong dulu lidinya ya kira-kira batang tengahnya itu seginilah cukup ya ini mah nggak perlu pakai parang juga bisa guys ini tinggal dipatahin ini aja nah untuk sampingnya ya kita akan ukur dulu lengkungannya kira-kira seginilah cukup kita mau bikin layangan yang simple aja guys layangan kota gitu ya ada yang bilang layangan wajik katanya kalau di rumah kalian biasanya ngomongnya layangan apa sih kalian bisa tulis komen yang dibawah kayak seginilah cukup ya segini ya teman-teman nanti kita akan lengkungin ininya di sini nah gini sekarang kita mau ikat dulu ya teman-teman ada benang nah ini dia itu biasanya ada lagunya guys benang merah anggur merah itu salah-salah tapi selain benang juga aku butuh gunting ada gunting nah ini dia oke sekarang kita langsung aja mau ngikat ini ya layangannya ya oke teman-teman ini kerangkanya juga udah selesai ya ya habis ini langkah selanjutnya kita mau tempelin kertas guys ini kita ukur dulu kayak gini ya habis itu kita potong oke guys kita udah potong kertasnya jadi ukuran kotak kayak gini ya sekarang kita mau aku lem dulu ini kira-kira bisa terbang nggak ya soalnya layangannya kecil banget guys aku belum pernah bikin layangan yang sekecil ini ini ngelimnya juga agak susah teman-teman karena layangannya kecil banget nah oke tunggu ya teman-teman dikit lagi selesai oke tinggal lipatan terakhir nih kalian bisa lihat tinggal dilipat kayak gini guys habis itu jadi yes ini adalah karya saya ini adalah layangan terkecil yang ada di dunia pasti guys gokil ini kira-kira bisa terbang nggak ya ini maha karya yang sangat luar biasa maha karya yang bener-bener ngawur gitu ya nggak tahu ini bisa terbang atau enggak sekarang aku butuh benang lagi untuk ngikatnya guys jadi kita akan kasih tali kangkang di sini ya 3123 gitu jadi supaya seimbang karena ini medianya sangat kecil guys ini agak susah ngasih talinya guys tapi nggak apa-apa kita harus tetap semangat ya ini belum ada nih yang bikin layangan terkecil di dunia wah gokil kalian harus tonton video ini sampai selesai subscribe di channel ini ya guys ya all right wuuh udah terbang guys udah terbang wuuh bener-bener ngawur ini guys tunggu ya sebentar lagi sudah selesai oke guys ini talinya udah aku buat dua di atas satu di bawah ya sekarang kita mau sambungin dulu nah ini jadi tali kangkang namanya guys ini kalau katanya Rizky harus dibikin kurang jongkong nanti kalau misalnya nggak terbang kurang jongkong ya oke teman-teman ini aku udah selesai bikin tali kangkangnya sekarang kita mau ikat langsung ke benangnya guys oke pastikan kalian like video ini karena ini bakalan gokil banget ya ini aku juga nggak tahu bisa terbang atau enggak kalian bisa lihat nih wuuh ini kalau kecil kayak gini kalau terbang di langit nggak kelihatan ya guys ya waduh udah hilang nanti ini tapi nggak apa-apa kita akan coba kita langsung ikat aja kita akan lihat seperti apa dia guys mau terbang atau enggak pokoknya di channel ini channel yang paling kreatif ya semua bisa dibikin guys sudah selesai pastikan kalian klik tombol like-nya karena sebentar lagi kita akan terbangkan layangannya teman-teman oke wuh ini anginnya kenceng banget nih lihat ya yuk siap satu dua tiga enggak bisa terbang ini kayaknya kurang berat apa gimana ya coba sekali lagi dah satu dua tiga ayo terbang kurang ekor oh kurang ekor ya atau kita modifikasi lagi kita kasih ekor gimana oke oke teman-teman kita akan modifikasi layangannya caranya kita akan kasih ekor ya mudah-mudahan bisa terbang yuk teman-teman sekarang ini prosesnya lagi pembuatan buntut ya buntut alias ekor jadi kalau layangannya kecil itu harus ada ekornya teman-teman jadi supaya seimbang jadi kalau ilmu fisikanya sih seperti itu dulu kamu diajarin ini nggak fisika nggak di sekolah diajarin nggak Pak diajarin bikin layangan nggak di sekolah ya nggak ya jadi nggak tahu kenapa layang-layang itu sebenarnya sejarahnya dari mana ya guys ya kenapa bisa ada layang-layang gitu ya nyiptain layang-layang pertama kali itu siapa sebenarnya buat kalian yang tahu kalian bisa tulis komen di bawah padahal layang-layang itu nggak ada teknologinya ya kenapa bisa terbang gitu ya hebat oke ini ekornya udah jadi sekarang kita mau lem dulu set gokil nih guys disini tuh sebenarnya rame banget ya ada istri aku juga ada orangtuaku juga ada Aluna sama Amanda juga ya guys cuman mereka lagi main sudah ada ekornya ya wuh asik nih seru banget nih Oke sekarang kita akan terbangkan tapi tunggu bentar ini nggak ada anginnya nih Oke teman-teman ini anginnya udah mulai selesai ada sekarang kita coba ya 123 eh wuh oh dia kayaknya mau seimbang tapi anginnya kurang keras guys ayo ini apa harus ada yang megangin ya Coba kita taruh bawah kita taruh bawah sini kemudian kita tarik ya 123 terbang wei terbang Wah dia susah terbangnya teman-teman apa mungkin terlalu terlalu kecil kali ya apa kita bikin yang lebih kecil lagi lebih besar ya oke teman-teman ini kayaknya terlalu kecil kita coba ya Ayo terbang wei Wah tetap nggak bisa terbang guys susah Oke teman-teman apa ini perlu dipegangin mungkin ya Coba kamu pegangin deh ada ini ya sini-sini-sini-sini tuh oke siap 123 lepas Oh no ini tetap nggak bisa juga guys padahal ini produk gagal ini ya tapi kalau dijual bisa laku nggak ya Oke teman-teman ini aku jual berapa 500-500 guys ini buatnya lama ini ini aku jual Rp50.000 apanya ini aku jual Rp50.000 deh teman-teman jadi buat teman-teman yang mau beli ini harganya Rp50.000 kalian bisa tulis komen di bawah Bang aku beli bang gitu jadi mungkin sekarang kita akan buat yang lebih besar sedikit ya kita akan buat dulu yang lebih besar guys 2000 years later ini udah aku buatin lagi layangannya yang lebih besar kalau yang tadi cuma segini ya sekarang segini guys jadi lebih besar sedikit ya Oke sekarang kita coba terbangin tanpa ekor dulu ya kita coba mudah-mudahan bisa guys masa nggak bisa sih layangan kecil terbang ya layangan yang besar aja yang berat aja bisa terbang masa yang kecil nggak bisa terbang ya siap 123 woi masih muter-muter dia guys coba-coba aku pegang lagi ini oleh coba pegang lagi ya Oke ini kayaknya emang harus ada yang megangin deh Oke ayo angin kencang siap 123 wuuh wah dia munyer-munyer gitu ya mengoleng jadi kayak baling-baling ya Iya muter deh guys wah ini kayaknya perlu dimodif lagi dah apa kita kasih ekor aja kita kasih ekor dulu ya guys Oke tunggu sebentar ya aku coba kan modif lagi layangannya kita akan kasih ekor ini udah hampir selesai tinggal tempel set oke ini udah aku buatin juga ya buntutnya panjang banget guys ini tadi udah dibantuin sama adik aku juga sama papa aku juga ya guys Wah gokil nih sekarang ekornya panjang banget ini panjangnya kira-kira berapa meter ya kita 3 meter guys ekornya aja Oke jadi layangan yang akan kita terbangin sekarang layangan yang kedua yang udah agak besar ini guys Oke kalau kita bandingkan dengan layangan yang tadi yang tadi kan kecil banget yang tadi kita buat yang kecil ya sama yang besar kita lihat dulu yang kecil itu ukurannya seberapa gitu ya ukurannya yang kecil ini kecil banget nih guys ini kalau dimasukkan ke rekor dunia kayaknya masuk deh layangan terkecil di dunia kita lihat lebarnya hanya sekitar 9 cm guys tingginya itu sekitar tujuh setengah cuman ekornya yang panjang jadi kita udah coba yang kecil itu enggak bisa terbang ya guys ya mungkin terlalu kecil jadi kurang seimbang gitu kita akan coba terbangin yang agak besar sekarang yuk sini 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 Oke ini mumpung anginnya juga lagi kenceng banget kita langsung terbangin aja ya mudah-mudahan bisa terbang 123 wuh wuh bisa terbang ya guys wuh 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 guzel nih kenceng banget juga dari benang gitu, ayo yang penting udah terbang guys, ini udah bisa terbang nih, temen-temen anginnya kadang-kadang muncul kadang-kadang hilang ya, gokil ini karena terlalu kecil juga layangannya jadi kurang seimbang gitu guys, tapi maulah terbangnya, berhasil guys ternyata layangannya mau terbang walaupun agak susah, walaupun dia masih agak gitu kemana-mana ya, gokil 1, 2, 3, lepas berbangga guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax